Sebagai upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kebumen, Kementerian Kominfo menggelar Forum Dialog Publik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS bertempat di Pondok Pesantren Al-Hasani Jatimulyo, Kecamatan Alian, Jumat 14 April 2023. Dengan mengangkat tema perilaku hidup bersih dan sehat menuju generasi muslim bebas stunting, dialog publik menghadirkan narasumber Kepala Dinkes PPKB Kebumen Dr. Ewan Danardono beserta Gus Fahrudin An-Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasani. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinkes Kominfo Kebumen Sukamto dan Sekdin Dinkes PPKB Tritunggal Eko Sabto. Wiryanta, selaku Direktur IKPMK Kominfo, menjelaskan dialog publik dengan tema stunting adalah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, di mana pada tahun 2024 penurunan stunting mencapai 14 persen. Selain itu juga untuk menyiapkan generasi sehat jasmani dan rohani untuk mencapai cita-cita Indonesia maju pada tahun 2045. Untuk itu, ia menggandeng ulama yang ada di Kebumen untuk mengajak santri beserta masyarakat muslim bergotong royong mencegah stunting. Hari ini, bahwa saya yang harus mencapai stunting karena kita tumpukan, kita stunting itu untuk mereka, karena generasi muda, muslim, yang sebetulnya yang akan kita wariskan, kita estafetkan untuk membangun negara itu kepada adik saya, terutama pada santri, santriwan dan santriwati. Sementara itu, Gus Fahrudin Anawawi mengucapkan terima kasih kepada Kemen Kominfo yang telah memilih pondok pesantren Al-Hasani menjadi titik kegiatan dialog publik. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik karena untuk mengedukasi santri dan masyarakat untuk mengatasi stunting khususnya di Kabupaten Kebumen. Ini kadang sehat itu kadang dimalaikan oleh manusia, ketika dia sakit baru dia sakit. Nah, nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa, maka kita harus menjaga kebersihan kita di rumah, di lingkungan, dan lain sebagainya agar hidup kita sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik. Dialog publik juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo. Dari Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.